Sobat muda Jangan lupa untuk mampir ke youtube kita ya Di hashtag sebarkan kebaikan daai tv Jangan lupa juga untuk subscribe Like Klik juga notifikasi atau tanda lonceng Dan share juga ya Ini tanah yang kita injak sekarang Ini berada di tengah-tengah sebenarnya Karena sampah Lihat kalian bisa lihat ke atas lagi Ini sudah lebih dari 2 meter ya Berapa itu? Ada 15 ke sana? Ada ya pak? Ada 15 meter Belum lagi Ke bawahnya Ini semua Tanah sampah Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Apa kabar bos? Sehat Coba lihat mukanya Bapak ganteng kayaknya Alhamdulillah dad Selamat pagi 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 Sobat muda Jadi hari ini kita akan menuju ke kawasan Bogor Nah disini kita akan ketemu banyak banyak sensor inspiratif dari para penggagas bank sampah Dan juga rumah kreatif ini Luar biasa banget mereka Kenapa? Jadi sekarang itu mereka peduli banget dengan lingkungan dari TPA tempat pembuangan akhir sampah itu diolah sama mereka Terus dibuat konservasinya Sekarang udah didirikan pohon-pohon Terus juga sampah-sampah para masyarakat dan warga sekitar disana juga diberikan penyuluhan Terus hasil sampahnya juga gak langsung dibuang Ada yang dibuat kompos Ada yang dibuat bentuk-bentuk kreatifitas dari sampah-sampah plastik tersebut Terus mereka dulu tuh tahun 2012 mereka sampai punya kegiatan untuk nanam sekitar 5.000 pohon Sekarang kan udah 2020 nih Kita lihat Si Ada yang gak tuh hutan pohon tuh Oke sobat muda Abang-abang yang luar biasa ini Kita udah sampai di kawasan Bogor nih Kita akan ketemu nih Sama temen-temen dari sosok inspiratif bank sampah dan rumah kreatif Kayaknya sebelah sana Yuk Beda ya sama Jakarta ya Lebih asri Wah ini sebelah sini Wah Wah Sekarang laba-laba Ayo dah Kita masuk sobat muda Ayo dah Kita masuk sobat muda Sobat muda kita masuk dah Assalamu'alaikum Assalamu'alaikum Selamat malasih Masa ya Deddy Halo Masa Deddy Soalnya kita udah sampe nih Ini rumah kreatifnya nih bang ya? Iya ini rumah kreatifnya Dari Dukudul kali ya? Oh lagi di Renov Renov maksudnya ini di pergantik aja Nah ini dia nih sobat muda yang saya bilang tadi Jadi kita akan ketemu sama sosok-sosok inspiratif Dari rumah kreatif dan juga bang sampah Pengen tau keseruannya seperti apa Ini nih Assalamualaikum bang Waalaikumsalam Nah ini saya Deddy dari tim Hashtag Sebarikan Kebaikan Emang kita datang kesini tuh mau ngobrol-ngobrol bang Kita minta izin dulu boleh gak ngobrol-ngobrol Boleh, sangat dibolehkan Kang Heri Salah dulu, Kang Heri nih sih apa sih? Kalau nama saya sendiri Yaitu biasa dipanggil Hei Hei Nah sekarang tentang rumah kreatif Rusantara sama bang sampah Rangga Mekar Sejarahnya gimana? Tolong jelaskan ke kami semuanya Waktu awal itu saya berjalan sama Kang Sandi Gita kan punya namanya Lembaga Nusatani Yang di depannya itu gunungan sampah Disulap jadi pohon ya Jadi hutan Saya sendiri sama Kang Sandi itu Mulai nanem pohon Akhirnya disini ada permasalahan sampah di kampung sendiri gitu kan Oh yaudah kalau memang ini kita kasih solusinya Solusinya adalah program pemerintah yaitu dalam bang sampah Nah di tengah perjalanan Bang sampah kita bentuk segala macem Akhirnya berpikir ternyata Bang sampah itu gak ada duitnya Tapi untung gitu kan Artinya berarti masyarakat Memilah sampah itu juga sekarang Disadarkan dari rumahnya juga ya Bang Dari rumah Nah pertama kali sulit banget gak sih? Emang sangat sulit Mas Sampai hari ini pun Masih Masih ada yang tercapai Kalau ada masyarakat yang gak memilah sampahnya Apa tindakan? Wah kalau sekarang ada petugas saya itu yang di TPS 3R Sekarang lebih kejam Lebih kejam Pokoknya dia gak yang memilah Gak diangkut Kalau sampahnya bersih Rapih Ya kita ngelolanya juga enak gitu kan Dengan senang hati Walaupun mereka gak bayar juga Kayaknya kalau udah dipilah gak apa-apa gitu Gitu kan Yang penting Mereka mau milah Kang Sandi Apa kabar? Hai Oci Kabar baik Masih berkata dengan sampah tapi sedikit aja Kenapa kita harus menghargai sampah? Sebenernya kalau Kita lihat sih ada dua sisi sampah tuh Bisa bermanfaat Bisa bermasalah Bisa baik Bisa buruk Jadi bentuk penghargaannya tergantung dari apa yang kita kerjakan Apa arti kebenaran untuk Kang Sandi? Kebenaran Sesuatu yang datang dari Tuhan Apa arti kebajikan untuk Kang Sandi? Ya kebajikan itu bagian daripada apa yang kita kerjakan Bisa bentuknya amal apa aja sih Kalo keindahan? Kalo keindahan? Kalo keindahan itu Sesuatu yang bisa kita nikmatin Arti bersyukur untuk Kang Sandi? Bersyukur Bersyukur Lebih kayak ini sih Kita menghargai Bahwa perbuatan baik itu Segalanya datang dari yang maha kuasa Menghargai sendiri artinya adalah untuk Kang Sandi? Kalo menghargai sendiri Ya kita hidup gak sendirian Jadi Kita berhubungan satu sama lain Ya saling menghargai itu Kita tahu batasan Kita tahu Aturan Itu Mencintai? Mencintai itu Segala hal yang bisa dikorbankan oleh semua orang lah Saya rasa juga bukan saya aja Aplikasi dari kehidupan Kang Sandi apa? Nikmatin aja Apa yang terjadi sekarang ini di hidup kita Apa yang kita dapet Apa yang kita jalanin Bukan karena kita Sebenernya itu udah bagian daripada Jalan kehidupan kita masing-masing Terima kasih atas dukungan dan kita Selamat menikmati Terima kasih atas dukungan anda Terima kasih telah menonton 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 Sobat muda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dari Bersatu menonton Bersama kami Bersatu menonton Bersama kami